Kemarin kami sudah rapat untuk melakukan penetapan besaran zakat dan infak di Kota Baubau yang langsung dipimpin oleh Pak Sekda. Pak Sekda itu pada tanggal 22 Mei 2019 kemarin kita kumpul. Yang hadir itu ada dari Pemkot Baubau, ada dari Kementerian, ada dari Basnas, dan ada dari PHBI. Semua kita kumpul tentu beserta jajarannya. Nah, sebelum melakukan penetapan zakat ini ada survei. Jadi yang melakukan survei itu dari Kemenak, kemudian dari Pemerintah Kota adalah Perindak, kemudian dari Basnas. Mereka melakukan survei tentang harga, kemudian dari harga itu ada empat kategori. Kategori 1, kategori 2, kategori 3, sampai ke kategori 4. Kemudian itu kemarin sudah berembu dari masing-masing hasil survei itu berembu. Dan ditetapkanlah besaran zakat. Yang akan di-eskakan oleh Wali Kota Baubau. Kemarin sudah ditandatangani SK-nya. Dan besaran zakat itu adalah untuk zakat fitra, beras itu adalah 11 ribu per liter. 11 ribu per liter, berarti kalau di dalam kita berzakat itu adalah 3 setengah, 3 setengah liter, berarti dikali 3, 3 setengah. Berarti 38.500. Kalau di wangka. Kemudian besaran untuk jagung, karena konsumsi kita, ini semua, jadi dari survei itu adalah survei konsumsi masyarakat dan besaran harga jagung. Untuk jagung itu adalah ditetapkan kemarin 5 ribu per liter. Nah, sehingga kalau 3 setengah liter, berarti 17.500. Nah, seperti itu. Kemudian infak Ramadan. Infak Ramadan itu kemarin ditetapkan adalah 6.500 per orang. Nah, seperti itu. Nah, tentu masyarakat akan bertanya-tanya juga. Di mana tempat mengumpulkan zakat? Jadi, ini ada UPZ, ada UPZ yang sudah tersebar, bisa di kantor-kantornya, kalau pegawai. Tapi kalau masyarakat bisa di unit-unit pengumpul zakat yang ada di kelurahan, yang ditetapkan oleh lurah, ada mungkin di masjid, sebagainya. Itu sudah mekanismenya seperti begitu. Nah, kemudian nanti hasilnya dari zakat ini kan diupayakan sebelum Ujul Fitri kan sudah dibagikan. Nah, tentu itu adalah 80% untuk fakir miskin dan 20% untuk badan amilnya. Artinya yang melakukan, sudah termasuk dengan administrasinya apa semua. Kemudian infak juga, infak itu adalah 80% untuk basnas, kemudian 20% untuk badan amilnya. Terima kasih telah menonton!